Gak banyak yang tahu, Nagita Slavina sempat mengumis bantuan pada sosok ART yang sudah 31 tahun bekerja dengannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Istri Daudi Raffi Ahmad, Nagita Slavina memiliki kisah yang baru diungkapkan ke publik. Kisah tersebut terjadi di masa lalu Putri Rita Amalia. Nagita Slavina dikenal sebagai salah satu selebriti tanah air yang sejak kecil hidup berkecukupan. Meski demikian, wanita yang karib di Sabah Gigi ini dikenal memiliki pribadi yang baik dan tidak sombong. Hal ini dibuktikan salah satunya memelalui pengakuan sosok ART yang sudah 31 tahun bekerja dengan Nagita Slavina. Ia adalah Bok Yem yang karib di Sabah Yuyu. Melalui tanyangan di Youtube Mama Rita dikutip minggu 18 Juli 2021, Bok Yem membocorkan sifat Nagita yang selalu mengalah. Berbeda dengan adiknya yang cenderung manja, Gigi merupakan sosok mandiri di mata Bok Yem. Mbak Caca itu manja karena apa-apa minta diambilin kalau Mbak Gigi enggak, kata dia. Mbak Gigi mengalah segala macam, katanya. Adik dulu enggak apa-apa, ujarnya. Sudah lama ikut dengan keluarga Nagita Slavina, Bok Yem dipercaya Ibu Gigi, Rita Amalia untuk ikut anaknya. Mama suruh Yuyu ikut mantau suruh dari jauh. Kita pantau supaya kita tahu bergaulnya sama siapa, terangnya. Tetapi pada suatu ketika, Nagita dinilai melakukan kesalahan hingga menerima hukuman dari Rita Amalia. Usut punya usut, Nagita pernah main ke mal hingga jam 9 malam, padahal Rita Amalia cuma memberinya waktu hingga pukul 8 malam. Sontak, Rita Amalia tak mengizinkan putrinya masuk rumah, membiarkan istri Rafi amat kedinginan di luar. Seharusnya mereka pulang jam 8 malam, tapi mereka malah pulang jam 9 malam, sampai akhirnya mereka enggak boleh masuk ke rumah sampai digigit nyamuk. Cerita, Bok Yem. Oleh karena itu, Nagita mengemis bantuan Bok Yem hingga berderai air mata. Tetapi Bok Yem terlalu takut untuk membantu, mengingat Rita Amalia sudah kadung burkah. Mereka sampai nangis, Yuyu tolongin yu, Yuyu enggak berani nolongin, karena Mama Rita yang sudah bilang kayak begitu, bujar Bok Yem. Lebih lanjut, Bok Yem menyuruti adanya kebiasaan terbuji yang hingga kini masih kerap dilakukan Nagita Slavina. Sampai sekarang, Mbak Gigi kalau pesan makan banyak, dia cuma icip-icip. Orang suruh makan kalau enggak dibawa pulang, ujar Bok Yem. Rupanya kebiasaan gigi yang dimaksud Bok Yem adalah gemar bagi-bagi makanan.